Untuk menghadapi turnamen Asia tersebut, PBVSI telah merilis 14 nama Favoli Putri Indonesia yang akan ambil bagian dari AFC Challenge Cup 2024. Nama-nama familiar seperti Megawati Hangesri, Wilde Siti Nurfadila Sugandi, Sela Barnadeta, dan Agustin Wulandari. Timnas Indonesia Favoli gagal mereh kemenangan melawan tim nasional Hong Kong. Hasil yang direh oleh tim nasional Indonesia Putri ini pun menjadi perhatian jelas, di mana pengakuan-pengakuan pemain Hong Kong dari ekspresinya sepertinya tidak terlihat mengalami kesulitan. Memang entah ada apa dengan tidak ada pemanggilan dari PBVSI untuk tidak memanggil Megawati. Namun tampaknya apa yang diutarakan oleh media Vietnam yang meremehkan Indonesia ketika tidak memanggil Mega adalah sebuah fakta yang benar. Saat keputusan PBVSI untuk mengubah full squad absennya Megawati Hangesri, justru disyukuri oleh media asal Vietnam yang diketahui kalau negaranya akan berhadapan dengan tim Favoli Putri Indonesia di turnamen tersebut. Tim Favoli Putri Indonesia tergabung di grup B. AFC Challenge Cup bersama Singapura, Kajastan, Hong Kong, dan juara bertahan tahun lalu Vietnam. Untuk menghadapi turnamen Asia tersebut, PBVSI telah merilis 14 nama Favoli Putri Indonesia yang akan ambil bagian dari AFC Challenge Cup 2024. Nama-nama familiar seperti Megawati Hangesri, Wilde Siti Nurfadila Sugandi, Sela Barnadeta, dan Agustin Wulandari mulanya akan sertai tim Favoli Putri Indonesia. Namun jelang keberangkatan mereka ke Manila, Filipina kemarin 20 Mei 2024, terjadi perubahan signifikan terhadap squad tim Favoli Putri Indonesia. Di lain sisi media asing tersebut juga bersyukur dengan absennya sejumlah pemain berpengalaman, seperti Megawati Hangesri. Hal ini dirasa cukup menguntungkan bagi Vietnam. Mengetahui kabar tersebut salah satu media Vietnam. Media Vietnam The Tau 247 bersyukur tim Nasvali Indonesia tadi berkuat Megatron di AFC Challenge kali ini. Ini menjadi pulang bagus bagi Bola Voli Putri Vietnam untuk melaju ke babak semifinal, sehingga menuntaskan tujuan untuk mempertahankan gelar juara, tambahnya. Meski begitu, media Vietnam itu memberikan kredit pada Junaida Santi, yang dianggap mengingatkan mereka atas sosok Aprilia Manganang. Inilah atlet Junaida Santi, yang dianggap sebagai masa depan Bola Voli Indonesia dengan pukulan smash yang kuat seperti palu, imbuhnya. Lantas, bagaimana sih dengan pertanian antara Indonesia melawan Hong Kong tersebut? Indonesia kalah dengan cukup kelak di pertanian melawan Hong Kong, tanpa perlawanan yang ketat sama sekali. Kekalahan ini pun tentunya mendapatkan kritikan-kritikan yang pedas dari netizen Indonesia yang menyesalakan kenapa Megawati tidak dipanggil. Padahal ini adalah ajang yang cukup penting bukanlah pemanasan belaka. Ungkapan dari netizen-netizen Indonesia itu pun menjadi sorotan kentara. Di mana mereka menganggap bahwa hasil yang direw oleh pemain Hong Kong atas Indonesia tersebut adalah sebuah kemenangan yang sangat mudah. Jika kita melihat pengakuan pemain Hong Kong lewat ekspresi masing-masing pemain Hong Kong, tampaknya pemain Hong Kong mengakui melawan Indonesia ini mudah dan tidak terlalu kesulitan saat bertanding. Bukan sebuah ungkapan secara langsung usai pertandingan. Akan tetapi hanyalah sebuah ekspresi yang ditunjukkan oleh para pemain Hong Kong tersebut. Mereka selalu tersenyum dan tidak terlihat tegang. Bahkan saking mudahnya unggul atas Indonesia, sukan Hong Kong memang sukses membalikan keadaan beberapa kali. Tambaknya pemain Hong Kong tidak kesulitan sama sekali, sehingga mereka mengakui bahwa sukan Indonesia kali ini bukanlah lawan yang ditekuti. Karena memang tidak dihuni oleh para pemain bintang, kita tak perlu pengakuan ataupun ucapan. Dan mudah rekspresi pemain Hong Kong itulah semuanya terasa terlihat jelas, bahwa sebenarnya pemain Hong Kong melawan Indonesia tidak terlalu sulit, dan mereka sangat mudah beberapa kali membalikan set. Indonesia sebenarnya sempat unggul dua atau tiga angka. Akan tetapi tampaknya semua berubah drastis, hingga padanya semua pun bisa berbalik arah. Dan Indonesia beberapa kali tertinggal dari tim nasional Hong Kong saat mereka unggul. Jelas permainan Indonesia belum kompak dan masih banyak kritikan sekali. Dalam beberapa sektor, di mana kata-kata Indonesia sebenarnya harus diperkuat pemain inti, adalah kata-kata yang benar. Mengingat beberapa negara dari Asia Tenggara pun sama sekali tidak meremehkan kompetisi VNL tersebut, justru mereka tidak bisa melakukan apapun di atas lapangan. Penyeselan tidak memanggil Megawati ataupun pemain-pemain bintang yang lain, tampaknya sekarang mulai terasa. Bukannya apa-apa, para netizen di Indonesia langsung bergerak, dan mereka langsung menghujat secara bombastis. Jelas dihujat dalam kondisi kalah, kemudian mendapatkan rentetan hasil buruk. Untuk saat ini Indonesia harus lebih bersiap dengan kondisi yang lebih parah, karena kepercayaan publik mulai pudar. Nah, setelah Sobat Volley mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini, silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting keritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!